Intro Aku, Sweet Tee Kids Sudah undang Tuhan Yesus Dalam hatiku wajah Tuhan Yesus Kersenyum padaku Energi mengasihi dan dikasihi Ekstra tenaga untuk melayani Taan tuan orang tua dan guru Ya, 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 Sweet Tee Kids Aku, Sweet Tee Kids Sudah undang Tuhan Yesus Dalam hatiku wajah Tuhan Yesus Kersenyum padaku Energi mengasihi dan dikasihi Ekstra tenaga untuk melayani Taan tuan orang tua dan guru Ya, 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 Sweet Tee Kids Ya, 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 Sweet Tee Kids God is so good Soal ketiga Hmm, caranya Ya, ini Oh, ini jawabannya Ya, tuh Hmm Eh, kamu Bantu aku yuk Aku lagi belajar nih buat lo matematika Coba bantu aku kerjain soal ini Cari angka lima Ada satu Dua Tiga Empat Yeay, selesai Sudah lagi nih teman-teman Satu Tambah satu Tambah dua Tambah tiga Jadinya Tujuh Wah, hebat teman-teman Yeay Nah Yang ini lebih susah nih Teman-teman, ada yang bisa Lima belas kali dua puluh Hasilnya adalah Tidih ratus Wih, good job Ada teman-teman yang bisa jawab Selesai deh latihannya Aku yakin aku pasti bisa menang Oh iya Jangan lupa Aku harus berdoa dulu nih Minta Tuhan tolong Waktu aku lomba Di next day Hah Gagal Loh Padahal aku udah belajar Aku udah belajar sungguh-sungguh Udah berdoa Kok Tuhan jahat sih Masa aku gak menang lomba Halo anak-anak Pernahkah kalian mengalami hal seperti anak tadi? Udah belajar baik-baik Udah berdoa Eh, tapi malah gagal Hasilnya gak sesuai dengan harapan Pernahkah kalian mengalami hal buruk dalam hidup kalian? Pastinya Pastinya Tidak penyenangkan sekali Kita bisa jadi sedih Jadi marah Kecewa Wah Kalau kita alami hal yang buruk Alami kejadian yang tidak seperti harapan kita Apakah itu artinya Tuhan jahat? Hmm Hari ini Lohse mau cerita satu tokoh Akitab Yang juga pernah mengalami hal buruk Anak-anak Siap mendengarkan ya? Kita mau sama-sama berdoa dulu Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan pagi hari ini Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami Untuk kami boleh Belajar firman Tuhan Tuhan pimpin firman Tuhan hari ini Biar kami boleh melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ini adalah seorang bapak yang bernama Ayub Di negeri Us Banyak orang mengenal dan menghormati Ayub Semua orang melihat Ayub Begitu mengasihi Allah Dan sangat diberkati oleh Allah Kalian tahu tidak Ayub punya ribuan kambing domba Ribuan untang Ratusan lembu Dan keledai betina Selain itu Ayub juga memiliki banyak pelayan Dan Punya anak Ada sepuluh anak Suatu hari Allah berkata kepada iblis Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub Tidak seorang pun di bumi seperti dia Ya seorang yang baik Yang menghormatiku Dan tidak melakukan kejahatan Dan iblis pun menjawab Ya Tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil Lihat betapa kayanya dia Tapi coba ambillah semua yang dia punya Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu Hmm Apakah Ayub mengasihi Allah Hanya karena Allah memberikan hal-hal baik kepada Ayub Allah pun menginjinkan iblis untuk menguji Ayub Tapi tidak boleh mengambil nyawa dari Ayub Dan setelah itu berbagai masalah muncul dalam kehidupan Ayub Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Ada penyergap Mereka datang merampas dan membunuh semua pelayan Tuhan di ladang Lembu Tuhan Keledai Tuhan Semuanya juga dilarikan Hanya aku Tuhan yang selamat Tuhan, Tuhan, Tuhan Ada api menyambar dari rangit Semua itu membakar habis kambing tomba Dan para penjaganya Hanya aku yang selamat Tuhan, gawat Tuhan Banyak orang kasdim datang dan merampas unta-unta milik Tuhan Para penjaga yang lain juga terbunuh Hanya aku yang selamat Tuhan, Tuhan anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan Sedang berpesta di rumah saudara mereka Tapi Tuhan, tiba-tiba ada angin ribut bertiup dan merobohkan rumah mereka Anak-anak Tuhan, semuanya meninggal Wah, anak-anak Dalam sekejap, semua hal buruk datang pada Ayub Semua binatang yang Ayub punya hilang karena dirampas Banyak pelayan Ayub juga yang mati Terbunuh dan anak-anak Ayub semuanya meninggal Kira-kira apa ya yang Ayub akan lakukan? Apakah Ayub akan marah-marah? Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ternyata Ayub tidak marah sama Tuhan Ayub juga tidak menyalahkan Tuhan Karena semua harta dan anaknya sudah tidak ada Ayub tetap memuji nama Tuhan Tapi anak-anak Masih ada hal buruk Yang Ayub alami loh Saat itu Iblis meminta Allah untuk menambah peneritaan Ayub Dan sekarang Ayub juga menerita karena sakit di badannya Semuanya jadi busuk dan gatal-gatal Apakah kalian pernah mengalami gatal-gatal di badan? Rasanya pasti tidak enak Karena Ayub menjadi sangat buruk Dan istri Ayub memintanya untuk marah sama Tuhan Karena sudah memberikan hal buruk kepada Ayub Tapi Ayub tetap tidak marah sama Tuhan Ayub percaya Apa yang ia punya saat itu Semuanya adalah dari Tuhan Sahabat-sahabat Ayub Yang telah mendengar hal buruk Menimpa Ayub Mereka segera datang untuk menghibur Ayub Sewaktu mereka melihat kondisinya Mereka sangat sedih Mereka mencoba untuk menghibur Ayub Tapi tetap saja Ayub tidak terhibur Hingga akhirnya Ayub pun menyampaikan keluh kesahnya Anak-anak Sekalipun Ayub mengeluh Tetap ia percaya pada Allah Dan Allah tetap menunjukkan kasih, kuasa, dan kebaikannya kepada Ayub Allah menyatakan kepada Ayub Banyaknya hal baik yang Allah lakukan di dunia ini Dan Ayub mengakui Bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu Tidak ada seorang pun dapat menggagalkan rencana Allah Ayub terus berdoa Berharap Percaya Pasti Allah yang memulihkan keadaannya Dan benar saja anak-anak Allah memulihkan kondisi Ayub Badan Ayub tidak sakit lagi Dan Allah memberikan dua kali lipat dari apa yang Ayub miliki sebelumnya Hartanya semakin banyak Anak-anak yang ganteng, cantik Bahkan Ayub hidup dengan umur yang panjang Allah adalah Allah yang baik Allah yang memberikan hal baik bagi Ayub God is good God is good God is good All the time If you're walking Through the valley And there are shadows all around Do not fear He will guide you He will keep you safe and sound Cause He has promised To never leave you Nor forsake you And His word is true God is good All the time He put a song of praise In this heart of mine God is good All the time Through the darkest night His light will shine God is good God is good God is good All the time We were sinners So unworthy Still for us We chose to die Fill us with His Holy Spirit Now we can stand and testify That His love That His love Is everlasting And His mercies They will never end God is good All the time He put a song of praise In this heart of mine God is good All the time Through the darkest night His light will shine God is good God is good God is good All the time Though I may not understand All the plans you have for me My life is in your hands And through the eyes of faith I can clearly see God is good All the time He put a song of praise In this heart of mine God is good All the time Through the darkest night His light will shine God is good He's so good God is good He's so good God is good He's so good All the time Tell us Tell us In myц Jesus Let us pray You still hear Your own atau hewan peliharaan yang kita sayangi nanti. Atau juga mungkin akan ada anggota keluarga kita yang meninggal, dan yang lainnya. Kita bisa jadi sedih, mungkin kita akan marah, atau kita akan kecewa karena hal buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Anak-anak, walaupun mengalami hal buruk, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita memberikan kekuatan. Tuhan adalah Allah yang selalu baik, dan kuasa Tuhan pasti akan menolong kita melewati kesulitan yang ada. Jadi anak-anak, ketika kita mengalami hal buruk, ingat ada Tuhan, Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Percayalah ada Allah yang baik, yang pasti akan menolong dan menopang kita. Berdoa lah pada Tuhan, agar kita dapat melewati peneritaan dengan tetap berharap sama Tuhan, Allah yang baik. Anak-anak, ikuti gerakan walsu ya. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, he's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good. He's so good, he's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Wah, Tuhan memang baik buat kita semua. Yuk anak-anak, kita sama-sama hafal ayat ini. Masmur 145, ayat yang ke-14. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami boleh berikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan itu penolong. Iya sih. Allah selalu baik dalam hidup aku. Harusnya aku gak marah-marah sama Tuhan. Karena kalah loma. Padahal Tuhan udah tolong aku biar bisa aku belajar dengan baik. Eh, udah loma lagi. Wah, Tuhan kasih aku kesempatan sekali lagi nih untuk belajar. Asik. Tuhan baik. Belajarlah. Jadi anak-anak, kalau kita mengalami hal buruk atau peneritaan, apa yang harus kita lakukan? Tetap berharap dan berdoa pada Tuhan. Percaya. Tuhan is so good. See you kid. Tuhan bless you. Alah itu baik. Alah itu baik. Alah itu baik. Baik buat saya. Lebih semua dengan hati ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Alah itu baik. Alah itu baik. Alah itu baik. Alah itu baik. Baik buat saya.